Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin tidak mempermasalahkan keberadaan panelis Laksamana TNI Purnawilawan, Marsetio dan Kusnanto Hanggoro, asal Universitas Pertahanan, di debat ketiga capres. Kubu Amin menyampaikan, jika pihaknya percaya dengan kredibilitas, setiap panelis untuk tetap bersikap netral saat debat. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan daftar nama panelis debat ketiga capres yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dari sebelas nama panelis, dua diantaranya berasal dari Universitas Pertahanan, yaitu Ketua Dewan Guru Besar Laksamana TNI Purnawilawan, Marsetio, dan Pakar Keamanan Kusnanto Hanggoro. Saat diwawancara oleh Awak Media di Markas Pemenangan Tim Nas Amin di Jakarta, Kamis 4 Januari, Jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Billy David Nerotumilena, menyatakan meski Unhan berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kubu Amin percaya, panelis yang dipilih KPU merupakan tokoh-tokoh kredibel. Kalau dari kami tidak mempermasalahkan, karena kan kita tahu sendiri teknis di dalam debat kan gak melibatkan langsung interaksi antara panel. dengan paslon, sehingga itu mengurangi kecurigaan atau tendensi tertentu terhadap satu paslon atau paslon yang lain. Sehingga dari situ ketika tidak ada interaksi, terus kemudian pertanyaan yang dirumuskan, disepakati bersama-sama oleh tim panelis, saya rasa kecurigaan itu gak akan lagi muncul. Tentang asal instansi, ya mungkin itu biar masyarakat memilai. Daftar calon panelis telah diserahkan ke setiap paslon sebelum rangkaian debat Capres-Cawapres dimulai. Kemudian daftar tersebut diseleksi hingga mengerucut ke 11 orang untuk setiap pelaksanaan debat. Adapun debat calon presiden ketiga akan dilaksanakan di Istora Senayan, kawasan Gelora Bungkarno, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Dari Jakarta, Setiankah Harsiana, Gilanggatut, Kantor Berita Antara Muartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.